Tengkorak maut jelit 43. Uaaka tiba-tiba darah kental memancar keluar dari mulutnya, tubuhnya mundur ke belakang agak terhuyung. Berdiri semua bulu kuduk Han Siongki menyaksikan keadaan orang itu, dia merasa sekujur badannya mengejang, pemuda bermandi darah itu tak lain adalah Tio Sao Kun, putra tunggal dari paman gurunya sinaga tangan beracun Tio Lin Adi Kun, aku di sini. Apa yang terjadi dengan kau? Katakanlah, cepat katakan padaku seru Han Siongki sambil membimbing tubuhnya. Tio Sao Kun sudah tak mampu berbicara apa-apa lagi, tiba-tiba dia tarik napas panjang-panjang lalu terkulai ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri. Han Siongki kaget sekali, secepat kilat dia sambar tubuhnya dan membopong pemuda itu ke bawah pohon di tepi jalan. Pemuda itu akan memeriksa luka tubuhnya, tapi sebelum suatu tindakan sempat dilakukan, desingan angin tajam telah menggema memecahkan kesunyian, beberapa sosok bayangan manusia dengan membawa deruan angin keras melayang turun di belakangnya. Lepaskan orang itu dan letakkan di atas tanah seseorang berkata dengan suara yang menyeramkan. Han Siongki tidak memberi tanggapan apa-apa, malahan ia berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataan itu, pelan-pelan ia berjalan ke bawah pohon di tepi jalan sana lalu membaringkan Tio Sao Kun ke atas, sesudah itu pemuda tersebut baru berpaling. Tapi apa yang kemudian dilihatnya membuat kemarahan Han Siongki meluap-luap hawa napsu membunuhnya menyelimuti seluruh wajahnya, sekali melompat tahu-tahu ia sudah berada tiga kaki jauhnya dari posisinya semula. Enam orang kakek berjubah panjang telah berdiri berjajar di hadapannya, salah satu di antaranya memakai jubah hitam dengan sulaman matahari rembulan dan bintang di dadanya, orang itu dikenalnya karena pernah mengikuti Tian Cekau cu mengejarnya. Empat orang lain adalah empat dari Tian Cepat Siok, delapan bintang dari Tian Cekau, dan sedang pelindung hukum berbaju kuning. Tentu saja mimpi pun keenam orang kakek itu tak menyangka kalau orang yang mereka hadapi sekarang tak lain adalah manusia muka dingin, ketua dari perguruan Tian Lem yang mereka segani, kontan saja paras mukanya berubah hebat, untuk sesaat mereka berdiri tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Han Xiong Kiai bukan orang bodoh, cukup dalam sekilas pandangan saja dia sudah tahu kalau Tio Sao Kun terluka di tangan orang-orang itu, hanya di akhiran mengapa Tio Sao Kun bisa dilukai orang-orang perkumpulannya. Padahal seingatnya pemuda itu adalah ketua muda perkumpulan Tian Cekau, bahkan sudah menjadi anak angkatnya Ye Upia Lem, apa yang sebenarnya telah terjadi? Oh 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 oh, jadi orang ini terluka di tangan kalian bersama tegurnya kemudian dengan suara dingin. Benar jawab utusan khusus perkumpulan Tian Cekau yang rupanya merupakan pemimpin rombongan itu dengan sinar matemengkilap. Apakah tujuan kalian hendak mencabut nyawanya kembali pemuda itu menegur dengan suara ketus? Itu urusan rumah tangga perkumpulan kami, buat apa kau mesti mencampurinya? Heeh, 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 tapi sayang aku sudah memutuskan untuk mencampuri urusan ini, kalian mau apa Han Xiong Kiai mengejek sambil tertawa dingin? Paras muka ke enam orang kakek itu segera berubah hebat, malahan pelindung hukum baju kuning itu menerjang ke depan dan menubruk ke arah Tio Sao Kun yang berada tiga kaki di hadapannya dengan memanfaatkan kesempatan tersebut. Bangsat rupanya kau pingin mampus bentak Han Xiong Kiai penuh kegusaran, telapak tangannya secepat sambaran kilat segera diayun ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Belak aang, diiringi dengusan tertahan kakek baju kuning itu tersapu telak oleh serangan maut itu hingga mencelat sejauh dua kaki lebih untuk tak dapat bangun lagi. Utusan untuk Tian Cekau yang menjadi pimpinan rombongan itu cepat mengerling sekejap ke arah empat orang kakek lainnya, lalu telapak tangannya bekerja cepat memancarkan dua pukulan dasyat ke arah Han Xiong Kiai, sementara empat kakek lainnya dari empat arah yang berlainan menerjang ke tubuh Tio Sao Kun yang menggeletak di tanah itu. Kemarahan Han Xiong Kiai tak terkendalikan lagi, sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan ke depan setelah itu dengan gerakan cahaya kilat lintasan bayangan dia melayang kembali ke hadapan Tio Sao Kun, kedatangannya itu persis menyongsong gerakan tangan dari dua orang di antara empat kakek yang akan mencengkeram tubuh Tio Sao Kun. Belak aang. Belak aang, dua jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, tahu-tahu dua orang kakek itu mencelat ke belakang dan tewas seketika itu juga. Melihat rekannya mampus, dua orang kakek lainnya jadi panik, cepat-cepat mereka menarik diri dan melompat mundur dari sana. Utusan khusus dari perkumpulan Tian Chee Kau itu segera membentak keras, sekali lagi dia melancarkan serangan dasyat ke arah Han Xiong Kiai. Pada saat itu pikiran Han Xiong Kiai hanya tertuju pada keselamatan Tio Sao Kun, dia tak ingin membuang banyak waktu, si misinkangnya andalannya dikerahkan mencapai sepulung bagian, dengan menciptakan segumpal kabut berwarna putih, dia gulung tubuh musuhnya itu. Duk, jeritan ngeri menggelegar di angkasa, utusan khusus dari Tian Chee Kau itu muntah darah segar dengan sempoyongan badannya mundur sejauh satu meter lebih dari posisinya semula. Mundur, teriaknya cepat. Tiga sosok bayangan manusia melarikan diri terbirit-birit dari tempat itu, dalam sekejap metel bayangan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan mata. Han Xiong Kiai segan untuk memperhatikan musuh-musuhnya lagi, setelah tiga orang itu melarikan diri, cepat-cepat dia menghampiri Tio Sao Kun dan memeriksa tubuhnya dengan seksama, dilihatnya anak muda itu berbaring dengan metel, terpejam, mukanya pucat seperti mayat, napasnya amat lemah dan terputus-putus. Ketika nadinya diperiksa dengan teliti, hampir saja dia menjerit karena kaget, semua nadi penting di tubuhnya sudah putus, isi perutnya sudah geser. Tampaknya malaikat turun dari kah yang ampun belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya lagi. Tanpa terasa air matel jatuh berlinang membasai pipinya, dan menetes di atas wajah Tio Sao Kun. Putra tunggal dari Tio Susi Sok sudah tak ada harapan lagi untuk hidup, padahal paman gurunya dengan susah payah telah menyelamatkan jiwanya dan memelihara dia sampai. Dewasa, budi kebaikan ini tak mungkin bisa dibalas lagi untuk selamanya. Han Siongki merasa sedih sekali, hatinya terasa hancur berantakan, rasa dendam, benci dan sedih bercampur aduk menjadi satu dalam hatinya. Dengan cepat ia totok beberapa buah jalan darah penting di tubuh pemuda itu, kemudian menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Tian In Hiat dan menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Sao Kun. Beberapa saat kemudian, Tio Sao Kun membuka matanya kembali, dengan tak bertenaga ia menggerakkan bibirnya seperti akan mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang keluar. Adikun, adikun. Bisik Han Siongki dengan perasaan seperti disayat-sayat. Akhirnya Tio Sao Kun dapat bersuara, meskipun suaranya lembut seperti suara nyemuk, Suko, aku, aku sudah tak sanggup lagi, sungguh menyesal aku tak, tak dapat membalas sendiri sakit hatiku, oh oh oh, aku tak kuat lagi, nafasnya tersengkal-sengkal seperti dengusan kebau, selang sesaat kemudian dia baru melanjut ke A, B, E, benda dalam sakuku, tu, tolong serahkan pada ibu, J, A, A, jangan sampai hilang, di, bila perlu, li, lindungi dengan segenap jiwa, ra, ragamu tiba-tiba kepalanya terkulai, Tio Sao Kun menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Adikun, adikun teriak Han Siongki memilukan hati, tapi, dia tak mungkin bisa menghidupkan pemuda itu lagi, Tio Sao Kun telah memejamkan mati untuk selama-lamanya. Paman gurunya telah mati, putra tunggalnya pun ikut mati, sedang ia sendiri gagal membalas dendam bagi sakit hati keluarganya, malahan sampai sekarang tak tahu siapakah pembunuh keluarganya dia merasa titik dah segar menetes di dalam hatinya. Di belainya tubuh Tio Sao Kun yang kaku dan mulai mendingin itu dengan pandangan kosong, sinar matanya memandang awan yang berada di angkasa dengan termangu-mangu. Terlalu besar budi yang serah diterimanya dari sitangan naga beracun Tio Lin, tapi selamanya ia tak akan mampu untuk membalas semua budi kebaikan itu lagi. Kematian Tio Sao Kun memberikan pukulan batin yang sangat berat baginya, dia merasa seakan-akan hatinya disayat dengan pisau, dan penderitaan itu akan dibawanya sampai akhir dari kehidupannya. Malam semakin larut, bintang betaburan di angkasa, angin berhembus lirih dan suasana amat sepi, ia masih berdiri kaku bagaikan sebuah patung arca, sama sekali tak bergerak. Malam hilang, pagi pun menjelang, Fajar menyingsing di ufuk sebelah timur. Amun pagi telah membasai bajunya, tapi dia tidak merasa, sepasang tangannya masih memegang mayat Tio Sao Kun yang telah kaku, kesedihan yang kelewat batas membuat ia seperti orang linglung. Tiba-tiba, satu ingatan terlintas dalam benaknya, membuat pemuda itu tersadar kembali, ia teringat oleh tugasnya yang belum selesai, yang sudah mati biarkan mati, yang pasti keselamatan Goh Siawbi yang menantinya di Bukit Si Sin Gan berada dak M cengkeramannya. Pelan-pelan dia bangkit berdiri, memandang mayat Tio Sao Kun yang masih berpelepotan darah beberapa titik air matu kembali mengucur keluar membasai pipinya. Hanya dia teringat kembali kata-kata yang diucapkan Tio Sao Kun sesaat menjelang kematiannya. Sungguh menyesal aku tak dapat membalas sakit hatiku dengan tangan sendiri, siapa yang menjadi musuhnya. Dia pun berkata begini, benda dalam sakuku ini serahkanlah kepada ibu, bila perlu harus lindungi dengan nyawa sendiri, itu berarti ibu yang dimaksudkan tentulah ibunya sendiri si siang goh cantik ong cuwi ing. Tapi, mengapa harus diserahkan kepada ibunya? Benda apakah yang harus diserahkan kepada ibunya? Mengapa harus dilindungi dengan pertaruhan jiwa raga? Dia merogoh ke dalam sakuti Tio Sao Kun dan mengambil keluar sebuah bungkusan kecil, besarnya setengah dipa dengan tebal satu cun, pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam benaknya, sesaat kemudian dia memutuskan untuk membuka dahulu bungkusan itu dan memeriksa isinya, siapa tahu dari benda dalam bungkusan itu dia dapat mengungkap teka teki di balik kematian Tio Sao Kun di tangan orang-orang perkumpulan Tian Chee Kao. Baru saja bungkusan itu akan diperiksa, tiba-tiba suara tertawa dingin yang mengerikan berkumandang dari belakang. Si anak muda itu sangat terperanjat, serta merta dia masukkan bungkusan itu ke dalam sakunya kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia melayang dua kaki dulu ke depan sebelum putar badan. Darahnya langsung tersirap hawa amarah berkobar dalam padannya setelah mengetahui siapakah manusia berkerudung dan dua orang kakek lainnya yang saat itu berdiri di hadapannya. Orang itu tak lain adalah Tian Chee Kao Chu Yeu Pialem serta dua orang utusan khusus Tian Chee Kao, malahan salah seorang di antaranya tak lain adalah utusan khusus yang mengejar Tio Sao Kun kemarin dan akhirnya berhasil kabur dengan membawa luka itu. Mayat Tio Sao Kun yang berlepotan darah belum sampai dikebumikan, ternyata pembunuhnya telah datang kembali menjadi gara-gara, kejadian ini sama sekali di luar dugaan. Dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan sambaran kilat, Tian Chee Kao Chu Yeu Pialem menyapu sekejap wajah Hon Xiong Kie, kemudian sambil mengalihkan pandangannya ke atas tubuh Tio Sao Kun dia berkata, geledah sakunya dua orang utusan khusus itu mengiakan dengan hormat. Salah seorang di antaranya pelan-pelan maju ke depan menghampiri mayat Tio Sao Kun yang membujur di tanah itu. Bangsat! Rupanya kalian memang ingin mampus bentak Hon Xiong Kie dengan marah, desingan angin serangan secepat kilat menyambar ke arah depan. Agaknya utusan khusus itu cukup memahami kelihayan ilmu jari Tong Kim Chi, ketika merasakan datangnya ancaman, cepat-cepat badannya berkelebat dan menyingkir ke samping. Tian C. Kau Chu Ye Upia Lem tidak berpeluk tangan belaka, pelan-pelan dia maju tiga langkah ke depan, lalu dengan suara yang penuh hawa pembunuhan katanya, manusia bermuka dingin, sungguh tak kusangka begitu cepat kita akan berjumpa kembali. Heeh, heeh, heeh. Ye Upia Lem, pertemuan macam beginilah yang sangat kuharapkan, menggunakan. Kesempatan ini kita harus segera membereskan juga semua hutang baru dan hutang lama di antara kita berdua. Heeh, aku khawatir kalau kepandayanmu masih selisih jauh bila ingin digunakan untuk membuat perhitungan HMM. HMM tak usah tekebur dulu, sebentar kau mengetahui sendiri sampai di manakah kepandayan silat yang kumiliki pada saat itulah utusan khusus yang kemarin melarikan diri itu sudah mendekati mayat Tio Sao Kun dan mencengkeram ke arah dadanya. Bang Sat, hari ini kau tak akan lolos dalam keadaan selamat teriak Han Siong Kye penuh kemarahan. Ilmu gerakan tubuh cahaya melintas bayangan dikerahkan dengan sepenuh tenaga, hanya sekali menggelegar tahu-tahu dia sudah di belakang punggung utusan khusus itu jari tangannya yang dibengkokkan langsung mencengkeram ke muka. Bang Sat, kau ingin mampus rupanya bentak Tian Chee Kau Chu pula sambil secepat kilat melancarkan pula sebuah pukulan yang maha dasyat. Di tengah jeritan kaget, tahu-tahu Han Siong Kye sudah berhasil mencengkeram tubuh utusan khusus itu, sementara hampir bersamaan waktunya desingan angin serangan tiba, pula dengan hebatnya. Han Siong Kye cepat melompat ke depan menghindarkan diri dari tibanya ancaman maut itu, lalu sambil mendengus dia menjungkir balikan tubuh si utusan khusus tadi dengan kepala di bawah kaki di atas sepasang pahanya dicengkeram rat-rat dengan kedua belah tangannya. Manusia bermuka dingin, apa yang hendak kau lakukan teriak Tian Chee Kau Chu dengan gusar? Mau apa? Aku akan suruh darahnya mengalir di sini. HMM, kau berani haaah, 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 mengapa tidak berani di tengah gelap tertawanya yang amat keras seperti orang kalap sepasang lengannya direntangkan ke samping keras-keras. Kraaak diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati, percikan darah segar berhamburan kemana-mana, tahu-tahu tubuh utusan khusus itu sudah derobek oleh Han Siong Kye sehingga terbelah menjadi dua bagian, isi perutnya dan usus yang bercampur darah segera mengalir keluar dan berceceran di atas permukaan tanah, mengerikan sekali pemandangan pada saat itu. Darah haaah, 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 haaah adikun coba lihatlah darah kental telah mengalir membasahi seluruh permukaan tanah. Coba lihatlah, di mana-mana darah itu sama, darah itu semuanya berwarna merah tak terkirakan rasa gusar yang berkecambuk dalam benaktian C. Kau Chu setelah menyaksikan peristiwa itu, dalam suatu bentakan yang sangat nyaring secara beruntun dia melancarkan dua buah pukulan berantai yang kesemuanya disertai dengan tenaga pukulan yang tak terkirakan dasyatnya. Han Xiong Kie tak berani bertindak gegabah, dia cukup mengetahui sampai di manakah dasyatnya musuh yang sedang dihadapinya sekarang, dia menarik kembali senyumannya, segenap tenaga yang dimilikinya segera dihimpun untuk menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Hembusan angin meneruduru, dalam suatu keadaan yang sangat mengerikan bagaikan amukan angin taufan yang menyapu segala galanya, kedua belah pihak saling beradu tenaga satu kali, alhasil kedua orang itu sama-sama mundur selangkah ke belakang. Tiba-tiba Tian Chee Kau Chu seperti memahami akan sesuatu hal, tiba-tiba ia berkata dengan ada menyelidik manusia bermuka dingin, barusan kau sebut anak durhaku-aku ini sebagai adik kun? Apakah dia adikmu HMMY U Pialem? Memangnya dia adalah putramu balas Han Xiong Kie sambil mendengus penuh penghinaan. Kalau dia bukan anakku lalu siapa semua orang yang berada dalam dunia persilatan toh sudah tahu bahwa dia adalah ketua muda dari perkumpulan Tian Chee Kau Kenapa kau kirim orang untuk membinasakan dirinya? Ayo jawab mengapa kau kirim orang untuk membunuhnya karena dia telah melanggar peraturan perkumpulan, maka dia harus dijatuhi hukuman yang setimpal Cis tak tahu malu, Ye U Pialem wahai Ye U Pialem, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu malu, memangnya kau bisa beranak ketika ucapan tersebut diutarakan keluar, tiba-tiba saja sekujur badan Tian Chee Kau Chu Ye U Pialem menggigil keras menahan rasa terkejutnya yang bukan kepalang, tanpa sadar dia mundur tiga langkah ke belakang, sekalipun semua orang tak dapat menyaksikan bagaimana perubahan wajahnya dibalik kain kerudung hitamnya itu tapi dari gerak-geriknya siapapun akan tahu bahwa jago lihai tersebut benar-benar merasa amat terperanjat. Bangsat cilik, apakah kau bilang teriaknya sambil menahan geram yang berkobar-kobar? Aku bilang, bahwa dalam hidupmu di dunia kali ini, jangan bermimpi bisa punya anak, sebab kau adalah seorang laki-laki impotent, seorang laki-laki yang tak mampu untuk melakukan tugasmu sebagai seorang laki-laki yang normal. Saking gusarnya sekarang sekujur badan Tian Chee Kau Chu sudah menggigil keras, dia tak menyangka kalau Han Xiong Kie dapat mengetahui rahasianya yang paling besar, tentu saja dia pun merasa sangat heran, dari mana rahasia besarnya ini bisa diketahui oleh orang lain. Dari malu akhirnya dia menjadi gusar, dan dari gusar akhirnya jadi kalap. Tian Chee Kau Chu berteriak dengan suara bagaikan guntur. Bajingan cilik, hari ini kau harus mampus di tanganku sepasang telapak. Tangannya tiba-tiba didorong ke depan, yang satu segera berubah warna tadi putih seperti pualam sedangkan telapak tangan yang lain berubah jadi hitam pekat. Han Xiong Kie sendiri pun agak terkejut ketika dilihatnya pihak lawan sudah mengeluarkan ilmunya yang maha dasyat itu. Haa, dia sudah gunakan ilmu Han Goan Xiong Kie tandatannya pikirnya dalam hati. Tentu saja anak muda itu tak berani gegabah, diam-diam hawasi misinkangnya juga disalurkan hingga mencapai pada puncaknya. Sekarang kedua belah pihak telah sama-sama mengeluarkan ilmu simpanannya yang disertai dengan tenaga dasyat itu, berarti suatu pertarungan antara mati dan hidup pun tak dapat dihindari lagi. Akhirnya gulungan hawa merah dan gulungan hawa putih itu meluncur ke depan dan membentur satu dengan lainnya. Suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga berkumandang di tengah udara dan mencabik-cabik kesunyian yang mencekam di sekitar tempat itu, dasyatnya benturan itu sampai petohonan yang berada di dekatnya ikut bergetar dan bergoncang keras, pasir dan debu beterbangan di angkasa. Wilayah seluas lima kaki dari tempat itu jadi gelap gulita sukar melihat kelima jari tangan sendiri. Pertarungan ini boleh dibilang merupakan pertarungan paling seru yang belum tentu bisa dijumpai dalam ratusan tahun belakangan ini. Ketika debu dan pasir sudah meredah kembali, jarak kedua orang musuh bebu yutan itu sudah ditarik sampai selisih empat kaki. Paras muka Han Siong Kie yang tampan berubah jadi pucat tia seperti mayat, sedangkan keadaan dan cekau cu meski tak dapat diketahui namun dari dadanya yang naik turun seperti orang tersengkal, dapat diketahui bahwa keadaannya tak jauh berbeda dengan keadaan si anak muda itu. Pada saat itulah si utusan khusus tadi sudah berjalan mendekati tian cekau cu seraya berkata, lapor kau cu, mayat itu sadah digeledah dengan seksama, barangnya tidak ditemukan. Eh, kau boleh mengundurkan diri si utusan khusus itu mengiakan dan segera mengundurkan diri sejauh beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Menyaksikan kesemuanya itu, satu ingatan lantas terlintas dalam benak Han Siong Kie, dia segera berpikir, sekarang tahulah aku, rupanya persoalan ini terletak pada bungkusan kecil yang telah kuambil tadi setelah kedua belah pihak saling berhadapan tanpa melakukan suatu tindakan, akhirnya mereka mulai maju lagi ke depan selangkah demi selangkah kemudian setelah kedua belah pihak saling mendekat, tiba-tiba mereka saling menyerang lagi dengan gencar dan hebatnya, ternyata kedua orang itu sudah mulai melangsungkan pertarungan jarak dekat yang jauh lebih seru dari pertarungan yang pertama tadi. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bertarung 20 gebrakan lebih, rupanya dalam kesempurnaan juru serangan, posisi tian cekau cu lebih hunggul setengah tingkat. Sejak mengetahui kalau Tio Sao Kun mati di tangan jago-jago tian cekau, rasa benci Han Xiong Kie kepada musuh bebu yutannya itu sudah lebih mendalam beberapa tingkat, maka dalam melepaskan serangan pun ia tidak kepalang tanggung, semua serangan dan ancaman ditujukan pada bagian mematikan di tubuh lawan. Karena itu 30 gebrakan kemudian, ia telah berhasil memaksa tian cekau cu lebih banyak mempertahankan diri daripada melakukan penyerangan, keadaan jadi keteter dan setiap saat terancam bahaya maut, kendati begitu, untuk menentukan siapa menang siapa kalah, paling sedikit mereka harus bertarung 300 gebrakan lagi. Di tengah berlangsungnya pertarungan yang amat seru itu, tiba-tiba terdengar ujung baju tersampok udara berkumandang dari kejauhan, menyusul kemudian tampaklah dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat melayang turun ke dalam arna pertarungan. Atas kehadiran dua orang jago yang tak diundang itu, serta merta baik Han Xiong Kie maupun Tian Cekau Cu sama-sama menghentikan pertarungannya dan berpaling ke arah samping. Ternyata dua orang yang baru datang itu adalah sepasang muda-mudi yang masih muda, tapi wajah mereka tampan dan cantik jelita, bak sepasang malaikat dari kayangan. Cukup dalam sekilas pandangan saja, Han Xiong Kie sudah mengenali siapakah muda-mudi yang baru datang itu, benar mereka tak lain adalah Hek Pek Siang Ye Au yang telah berhasil memulihkan kembali paras muka asli mereka, Seng Kha Eki dan Hang Ing-ing setibanya di hadapan Han Xiong Kie, kedua orang itu segera jatuhkan diri berlutut sambil berkata, Te Chu berdua datang mengunjungi Chiang Ban Jin semoga selama ini Chiang Bun Jin berada dalam keadaan sehat walafiat. Tak usah banyak adat, silahkan bangun terima kasih atas kemurahan Chiang Bun Jin ne e eh, bukankah kalian berdua bertugas di dalam istana? Mau apa datang ke daratan Tiong Goan? Tegur Han Xiong Kie dengan wajah tercengang dan tak habis mengerti. Dengan suara lirih siluman hitam Seng Kho Ki lantas menjawab hasil rapat dari para Goan Lo yang dihadakan dalam istana memutuskan bahwa Te Chu suami istri berdua diwajibkan datang ke daratan Tiong Goan untuk membantu Chiang Bun Jin, selain itu membawa serta pula, aku sudah tahu apa yang kalian maksudkan, sekarang boleh segera mengundurkan diri lebih dahulu tukas anak muda itu sambil mengulapkan tangannya. Dengan sikap yang amat hormat Hek Pek Siang Ye Au mengundurkan diri dari situ. Mimpi pun Tian Che Kau Chu Ye U Pialem tak menyangka kalau sepasang muda-mudi yang berada di hadapannya sekarang bukan lain adalah Hek Pek Siang Ye Au sepasang manusia aneh yang sudah menggetarkan namanya semenjak puluhan tahun berselang, kalau tidak mungkin sejak tadi dia sudah ngeloyor pergi dari situ. Han Xiong Kie mendengus dingin, ia tak sudi memberi waktu yang cukup bagi musuhnya untuk menghimpun kembali tenaganya, begitu kedua orang mengundurkan diri, serentak ia menerjang lagi ke depan, sepasang tangannya kontan melancarkan serangan yang bertubi-tubi ke atas tubuh Tian Che Kau Chu. Dalam waktu singkat pertarungan sengit pun kembali berkobar. Hek Pek Siang Ye Au saling berpandangan sekejap suruh mereka menganggur tanpa pekerjaan tentu saja sangat menjemukan mereka berdua, maka tanpa banyak bicara lagi kedua orang itu langsung menerjang ke arah utusan khusus Tian Che Kau yang berdiri beberapa kaki jauhnya dari Arna itu, kemudian menyerangnya secara gencar. Ketika merasa diserang oleh dua orang muda-mudi yang tak dikenal, tentu saja si utusan khusus itu sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap musuhnya, malahan diam-diam ia memaki di dalam hati, bangsat yang tak tahu diri, rupanya kalian sudah bosan hidup, yaa, siapa yang menyangka sepasang siluman hitam putih adalah sepasang muda-mudi yang tampan dan cantik? Andai kata kedua orang itu tidak pernah makan bakci berusia seribu tahun yang sangat mujarab, mungkin pada saat ini usia mereka berdua sadah mencapai 70 tahunan. Dua orang itu menyerang datang dari kiri dan kanan, serangan-serangan yang mahadasyat itu semuanya tertuju ke atas tubuh utusan khusus itu bangsat teriak siluman hitam dengan dingin dan kalau engkau sanggul menerima tiga buah pukulanku, kuampuni selembar jiwa anjingmu untuk hari ini heeh, 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 bajingan, hak kekatnya kau sendirilah yang sudah bosan hidup, teriak utusan khusus itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Baik kalau kau tidak percaya ayoh menyeranglah lebih dulu seru siluman hitam dengan dahi berkerut. Dari mana utusan khusus itu tahu kalau musuhnya lihai sambil mementak gusar sepasang telapak tangannya segera diremtangkan dan sekaligus menyerang ke kiri dan ke kanan. Jurus serangannya aneh, sakti dan ganas, sukar ditemui tandigannya di kolong langit. Sayang musuh yang dihadapinya adalah gembong iblis yang sudah tersohor namanya semenjak puluhan tahun berselang, sekalipun serangannya lihai juga tak ada gunanya. Siluman putih dan siluman hitam masing-masing melancarkan sebuah pukulan dasyat, bukan saja dengan sangat mudah berhasil memunahkan ancaman yang tertuju ke tubuh mereka, bahkan kedua orang itu berhasil pula mendesak lawannya sehingga harus mundur lima dipa ke belakang. Berdidik hati si utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau itu setelah mengetahui kelihayan musuhnya, sekarang dia baru mengerti bahwa ia telah menilai musuhnya terlalu rendah. Haaah, haaah, haaah kunyuk, serangan tersebut adalah serangan kami yang pertama seru siluman hitam sambil tertawa seram, nah, sekarang terimalah serangan kami yang kedua sambil membentak. Kedua orang siluman itu masing-masing melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan si utusan khusus dari Tian Cekau itu sama sekali tidak sempat untuk melakukan balasan, cepat-cepat dia melompat ke udara dan melayang mundur delapan dipa ke belakang. Sekarang adalah serangan kami yang ketiga dan engkau bakal mampus dalam serangan kami ini kembali siluman hitam berseru sambil menyeringai seram. Bayangan manusia terasa berkelebat lewat, tahu-tahu suatu jerit kesakitan yang memilukan hati berkumandang memecahkan kesunyian, sesosok mayat yang penuh beriepotan darah teriempar ke belakang dan tak berkutik lagi di atas tanah. Tian Cekau Chu sangat terperanjat mendengar jeritan ngeri itu, dia tahu kembali anak buahnya menjadi korban di tangan lawan, oleh karena pikirannya bercabang, perlawanan pun ikut menjadi kendor. Belakang, Han Xiong Kie segera manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dia menerjang ke depan sambil menyodok dada lawan, karena tak menyangka serangan tersebut bersarang telak di atas dada lawan. Ye Upia Lem mendengus tertahan, dengan cekatan dia melompat keluar dari arna pertarungan, tapi setelah memandang kesekeliling tempat itu, hatinya jadi bergeridik dan peluh dingin mengucur keluar membasai tubuhnya, ia tak berani berdiam terialu lama lagi di situ, segera serunya, manusia muka dingin, sampai jumpa lagi lain kesempatan, tanpa banyak bicara dia segera berkelebat dari situ dan kabur terbirik-birit. Sambil menahan rasa geram dalam hatinya, Han Xiong Kie mengawasi bayangan tunggung Ye Upia Lem yang menjauh itu tanpa berkedip lalu teriaknya keras-keras, Ye Upia Lem ingat baik-baik perkataanku ini suatu ketika aku pasti akan berkunjung lagi ke Lian Huan Tanmu itu menanti bayangan busunya lenyap tak berbekas, dia baru menghampiri kembali mayat Tio Sao Kun dan membotongnya, lalu pelan-pelan berjalan menuju ke sebuah bukit kecil tak jauh dari situ. Hek Pek Siang Ye Au membungkam dalam seribu bahasa, mereka hanya mengikuti di belakang ketuanya. Akhirnya pemuda itu berhenti di suatu tempat yang indah pemandangannya, sambil meletakkan jenazah Tio Sao Kun ke atas tanah, ujarnya, galilah sebuah liang di situ. Dua orang siluman hitam dan putih tidak banyak bicara, mereka segera bekerja membuat sebuah liang di tempat yang ditunjuk, tak lama kemudian liang lahat itu pun sudah siap. Diiringi cucuran air matu yang amat beras, Han Xiong Kie mengebumikan putra tunggal dari paman gurunya di situ, kemudian dia pun membuat sebuah batu nisan sebagai peringatan. Selesai upacara, anak muda itu baru berpaling ke arah sepasang siluman itu sambil katanya, sekarang aku sedang mempunyai tugas penting yang harus segera dikerjakan, untuk sementara waktu simpan Yah Kitab Pusaka Taibuan Yopit Kip itu baik-baik, di kemudian hari kitab tersebut akan ku hantar sendiri ke kuil Siaulim Si. Sekarang kalian boleh berangkat ke Bukit Si Singan dan tunggu aku di situ, di sana sudah menunggu pula dua orang perempuan, satu di antaranya terluka parah dan menunggu pengobatan, katakan saja kepada perempuan yang satunya bahwa kalian datang ke situ atas perintahku, soal lain tak usah dibicarakan dengannya, mengerti? Nah, kalian boleh segera berangkat tecu suami istri berdua sangat berharap dapat selalu mengiringi di samping Chiang Bun Jin ujar siluman putih Hang Inying dengan wajah bersungguh-sungguh. Han Xiong Kie mengangguk. Ketahuilah, tugas yang harus kulaksanakan sekarang adalah suatu tugas istimewa, dalam melaksanakan tugas tersebut tak perlu kalian berdua mengiringinya, maka lebih baik kalian tunggu aku di Bukit Si Singan saja, di sana Ketua Pet Gipang yang baru Gao Xiaobi sedang menunggu pengobatan dariku dan kalian harus ingat bahwa nona itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan aku dewasa ini keadaannya lemah dan butuh perlindungan dari kalian, tunggu saja di sana, dalam lima hari aku pasti sudah tiba di sana. Tentu saja kedua orang siluman itu tak dapat memaksakan keinginan mereka lebih jauh, setelah Chiang Bun Jin-nya berkata demikian mereka tak berani membantah lagi, selesai memberi hormat berangkatlah kedua orang itu menuju ke Bukit Sin Si Geng Hon Xiong Kiei sendiri berdiri sejenak lagi di depan kuburan Tio Sao Kun untuk mengheningkan ciptanya, kemudian ia baru berangkat tinggalkan tempat itu menuju ke Bukit Cheong San sekarang batas waktu yang tersedia baginya sudah makin menipis, itu berarti dalam dua hari mendatang, obat si Miyakim Wan yang mustajab itu harus sudah didapatkan, dengan begitu dia baru dapat memburu batas waktunya yang cuma tujuh hari itu untuk tiba kembali di Bukit Sin Si Geng dan menyelamatkan jiwa Go Siobri. Tentu saja dalam keadaan seperti dia tak sempat berbuat apa-apa lagi kecuali melanjutkan perjalanan secepat-cepatnya, bahkan ia pun tak sempat memeriksa isi bungkusan yang diserahkan Tio Sao Kun kepadanya sesaat sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anak muda itu melanjutkan perjalanannya siang malam tak kenal lelah, akhirnya setelah bersusah sekian lama waktu lohor hari yang ketiga Han Siong Kiai sudah berada di bawah Bukit Siong San tampaklah bukit yang tinggi dan berlapiskan salju tebal itu menjulang tinggi ke angkasa, dari jauh memandang terasalah begitu angker dan mengerikannya tanah perbukitan tersebut. Udara di atas bukit sangat dingin serasa merasuk ke tulang sum-sum, tapi kesemuanya itu bukan halangan bagi Han Siong Kiai untuk melanjutkan perjalanannya, ia berlari kencang di atas permukaan salju yang tebal. Dihitung mulai hari itu, maka dia tinggal mempunyai waktu selama tiga hari, di dalam hari yang terakhir ini bukan saja dia. Harus temukan Shin Chiu Yik Chiu dan mendapatkan obat mustika si Miyakim Wan, bahkan dia pun harus melakukan perjalanan cepat untuk kembali lagi ke Bukit Sisi Ngan, kalau tidak maka Goh Xiao Bi akan menghembuskan napasnya yang penghabisan tanpa tertolong lagi. Menurut keterangan Bu Yung Tai, katanya si jelek dari Shin Chiu itu berdiam di Gua Salju di atas Bukit Siong San, itu berarti Gua Salju tersebut tentulah berada di antara tanah perbukitan bersalju yang sangat luas itu, setiap tempat yang mencurigakan di atas Bukit telah diperiksa dan diteliti dengan seksama, namun hasilnya nihil, ia tak berhasil menemukan jejak apapun tentang Gua Salju tersebut. Padahal sebagaimana diketahui Bukit Siong San panjangnya mencapai ratusan li, belum tentu ia dapat memeriksa setiap sudut Bukit yang mencurigakan dalam jangka waktu satu hari setengah, dus berarti dengan waktu yang begitu minim tidak mungkin bagi anak muda itu untuk meneliti seluruh tempat di Bukit Salju, sebab jika batas waktunya sudah lewat, kendatipan obat mustikasi miyakimuan berhasil didapat pun sama sekali tak ada harganya lagi. Cemas, gelisah dan bimbang berkecambuk dalam perasaannya, ini membuat anak muda itu jadi panik, dalam suatu batas waktu yang tertentu, harus menemukan seorang jago persilatan yang sukar ditemukan jejaknya, kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang sulit untuk dilaksanakan. Hal Siongki bukan orang yang pesimis, tapi dia sendiri pun mengerti bahwa kesuksesan dari tugasnya kali ini mempunyai harapan yang kecil sekali, sekalipun demikian ia tak dapat membuang kesempatan yang amat minim itu dengan begitu saja, ia tak tega membiarkan calon istrinya Go Siobie mati tanpa ditolong. Bab 90 sementara Han Siongki sedang gugup dan panik tak tahu apa yang mesti dilakukan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras sekali berkumandang datang dari kejauhan suara itu seakan-akan muncul dari dasar perut bumi, tapi suaranya makin lama semakin keras, dan akhirnya bagaikan seribu guntur yang menggelegar bersama di angkasa, menyusul kemudian seluruh permukaan salju ikut bergoncang keras. Rasa kejut yang dialami Han Siongki benar-benar tak terkirakan, ia merasa seluruh permukaan salju telah bergoncang bagaikan dilanda gempa bumi dasyat, kabut putih menguap ke udara, suara gemuruh yang memekikan telinga makin keras menggelegar di angkasa. Longsor salju, peki Han Siongki dengan terkejut, tubuhnya cepat-cepat melejit ke udara dan meluncur ke muka. Baru saja badannya meluncur ke depan, permukaan salju bekas tempat berpijaknya tadi dengan cepat telah longsor ke bawah. Seluruh tanah perbukitan itu bergoncang makin keras, seakan-akan hari kiamat menjelang tiba, dalam keadaan begini sekalipun seseorang memiliki ilmu silat yang sangat lihai pun percuma, sebab bukan faktor kepandayan yang bisa selamatkan jiwanya, dalam keadaan begini hanya faktor keberuntungan saja yang berlaku. Han Siongki merasa dirinya bagaikan seekor binatang kecil yang berada dalam kurungan yang besar, dia cuma bisa melompat ke sana kemari secara membabi buta. Salju yang melapisi permukaan bukit kini sudah longsor semua ke dalam jurang, permukaan yang semula sama sekali telah berubah sehingga sulitlah bagi siapapun untuk mengenali kembali daerah-daerah di sekitar sana, apalagi menemukan tempat yang rasanya aman. Mengikuti longsornya permukaan salju, dengan cepatnya pula bukit Jiong San mengalami perubahan yang drastis. Kurang lebih setengah jam kemudian longsoran salju yang mengerikan itu mulai meredah dan akhirnya berhenti. Han Siongki menarik napas panjang, ia bersyukur karena jiwanya tak sampai direnggut oleh malaikat tel maut. Setelah kerak salju yang menyelimuti permukaan bukit itu longsor semua, kini banyak tempat yang berubah sama sekali dari keadaan sebelum longsor tadi. Di atas dinding batu karang tepat di hadapan Han Siongki berada, sekarang muncul sebuah mulut gua yang gelap menyaksikan hal ini. Pemuda tersebut segera merasakan hatinya bergerak. Jangan-jangan gua itulah yang dinamakan gua salju pikirnya dalam hati. Sejak naik ke atas bukit tersebut, tak sebuah gua pun yang berhasil ditemukan Han Siongki, mungkin andai kata tidak terjadi longsor salju, mulut gua pun tak akan muncul, itu berarti sekalipun dicari sepanjang abad juga tak akan ditemukan. Berpikir sampai di situ, tanpa ragu-ragu lagi dia meluncar ke depan dan mendekati mulut gua tersebut. Gua itu letaknya berada di atas dinding tebing, kurang lebih 40 kaki dari permukaan tanah, sekalipun jauh di atas letaknya, namun bukan halangan bagi Han Siongki untuk mencapainya, dalam tiga kali lompatan dia telah berhasil mencapai mulut gua tersebut, tapi sesaat sebelum masuk. Menerobos masuk ke dalam gua tali, tiba-tiba pemuda itu merasa agak kesangsi. Benarkah ini adalah gua salju yang dicari? Benarkah si jelek dari Sin Chiu berdiam dalam gua ini? Bersediakah dia menghadiahkan pil si Miyakim Wan tersebut kepadanya? Menurut Bu Yung Tai, si jelek dari Sin Chiu itu seorang yang aneh sekali wataknya, sampai taraf yang bagaimana keandahan dari tabiatnya itu? Sementara serangkaian pertanyaan berkecambuk dalam benaknya pemuda itu berpikir lebih jauh, yaa, bagaimana juga nantinya, yang pasti aku datang kemari untuk memohon bantuan orang, sewajarnya kalau kemohon bertemu dengan Kera yang sopan juga, berpikir demikian, dia lantas berseru ke arah gua itu Bo Am Pohon Siongki. Mohon bertemu tiga kali sudah ia berteriak namun kecuali pantulan suara sendiri yang menggema dalam dinding gua, tiada reaksi apa-apa yang kedengaran dari dalam gua itu. Melihat hal ini Han Siongki jadi tercengang dan bimbang mungkinkah gua ini hanya sebuah gua kosong? Tapi kalau toh sudah sampai di sini mengapa tidak sekalian selidiki sampai jelas? Karena berpendapat demikian, maka dia pun melangkah masuk ke dalam gua tersebut. Baru saja dia berjalan belasan langkah, pemuda itu sudah mencapai dasar gua tersebut, diam-diam ia menarik napas dingin, ternyata gua itu cuma sebuah gua buntu yang dalamnya tak sampai 5 meter, tapi lantaran lorong gua itu berliku-liku maka orang yang berdiri di mulut gua sukar untuk memandang hingga dasar gua tersebut. Tiba-tiba semacam benda di atas dinding dasar gua tersebut telah menarik perhatiannya. Benda itu adalah sebuah lukisan seorang perempuan, panjangnya 4 depa dengan lebar 2 depa. Dalam sebuah gua yang kosong ternyata terpampang sebuah lukisan perempuan boleh dibilang peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang aneh dan sama sekali tak masuk di akal. Di bawah tuntutan rasa ingin taunya yang meluap akhirnya ia berjalan ke muka menghampir lukisan tersebut. Lukisan itu adalah sebuah lukisan seorang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, meski hanya sebuah lukisan belaka, tapi oleh karena lukisannya sangat hidup maka lukisan tersebut mendatangkan suatu daya pikat yang luar biasa. Besarnya ini menunjukkan bahwa pelukisnya adalah seorang seniman tingkat tinggi. Lukisan tadi digantung di atas selembar batu granit yang berwarna putih, dan batu tadi menempel di atas dinding batu karang. Sudah tentu kejadian ini bukan suatu kejadian yang kebetulan saja, namun Han Siongki tidak dapat menemukan di mana letak keandahan dari persoalan tersebut. Gua yang kosong. Lukisan gadis cantik, suatu kejadian aneh yang tak masuk di akal. Sementara Han Siongki masih memandangi lukisan gadis cantik itu dengan termangu, tiba-tiba terdengar serentetan suara yang sangat dingin berkumandang dari arah belakang, bocah. Perhitungan kali ini meleset jauh sekali Han Siongkiye amat terperanjat sekali, secepat kilat dia memutar badannya, ternyata di situ tak nampak sesosok bayangan manusia pun, kenyataan ini membuat hatinya keheranan, sebab ia yakin tenaga lukang yang dimilikinya. Sekarang sudah cukup sempurna, namun toh gagal menemukan jejak orang yang berbicara barusan, Dari sini dapatlah diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu luar biasa sempurnanya. He-eh, he-eh, he-eh. Kembali berkumandang suara tertawa aneh menusup pendengaran. Berdirilah semua bulu kudukan Siongkiye menghadapi kejadian ini, padahal waktu itu dia berdiri menghadap ke mulut gua dengan membelakangi dinding karang tersebut, lalu dari manakah munculnya suara itu? Tapi ada satu hal yang dapat ia yakini, yaitu suara tersebut sudah pasti adalah suara seorang perempuan. He-eh, 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 bocah muda, sekarang engkau boleh memilih salah satu jalan untuk menemui kematianmu kembali suara yang menggidikan hati itu berkumandang dalam ruang gua. Tapi kali ini, Han Siongkiye dapat mendengar dengan jelas suara itu berasal dari arah belakang pelan-pelan. Dia memutar badannya dan memeriksa sekitar dinding karang itu dengan sinar mati setajam sembilu. Sekarang dia yakin bahwa di balik dinding karang yang tergantung lukisan gadis cantik itu sebenarnya terdapat gua lain, dan kunci untuk membuka gua tersebut justru letaknya ada di atas lukisan tadi. Saudara, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti, serunya kemudian dengan ketus. Bocah busuk, tak ada gunanya kau mungkir, hari ini Raja Ahirat telah mengumumkan bahwa saat kematianmu telah tiba ejek orang itu dengan suara yang makin menyeramkan. Mendengar perkataan itu, berkobarlah hawa amarah Han Siongkiye di dalam hati, ia mendengus. Eh, 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 saudara, apakah kau takut berjumpa dengan orang? Buat apa kau musti mens membunyi macam cucu kura-kura saja bentaknya dengan suara keras? HMMM kalau engkau berani berkentut setengahnya saja, sekarang juga nyawamu akan ku cabut. Heeh, 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 kau anggap mampu melakukan hal itu atas diriku kalau tidak percaya, silahkan saja mencoba sendiri pada saat itulah tiba-tiba dari mulut gua berkumandang suara tertawa dingin yang mengidikan hati. Menyusul menggemanya suara tertawa itu, sesosok makhluk aneh yang penuh bulu panjang masuk ke dalam mulut gua itu. Han Siongkiye merasa terkejut sekali menyaksikan kemunculan makhluk aneh itu, dia adalah seorang manusia yang bercambang lebat, jubah kulitnya berbulu lebat dengan seutas tali terikat di pinggangnya, sekilas pandangan orang hanya melihat bulu putihnya saju yang panjang-panjang. Agaknya manusia aneh itu pun merasa agak tercengang melihat kehadiran Han Siongkiye di situ, ia berhenti dengan wajah tertegun, setelah mengamati pemuda itu beberapa saat lama nyagumannya seorang diri. Aneh, benar-benar aneh, rupanya si nenek jelek itu sudah menerima seorang bocah muda sebagai muridnya, ketika mendengar disinggungnya soal si nenek jelek. Han Siongkiye merasa hatinya tergerak, dia tahu orang yang dimaksudkan manusia aneh itu pastilah pemilik gua ini, dan kemungkinan besar perempuan yang mengejek dirinya tanpa munculkan dirinya tadi tak lain adalah si jelek dari Sin Chiu yang sedang dicari, semangatnya langsung berkobar kembali. Eh, 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 bocah muda, apa hubunganmu dengan si nenek jelek itu terdengar kakek aneh itu menegur dengan suara yang menyeramkan si nenek jelek? Siapa yang kau maksudkan, ah, 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 kau si bocah kunyuk tak usah beri agak pilon lagi di hadapanku, ayo jawab saja terus terang sebutkan dulu siapa nenek jelek itu, he, 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 bocah keparat. Kau suruh aku si orang tua menyebut nama ku benar HMMM dengarkan baik-baik, aku si orang tua adalah Pak Keojin, orang tua dari Kutub Utara, si orang tua dari Kutub Utara benar baru pertama kali ini ku dengar nama seaneh itu Guman Han Siongki keheranan. Bagus, bocah bangsat, kau berani mengejek, aku tiba-tiba kakek aneh itu menjadi berang, ayo katakan, apa hubunganmu dengan si nenek jelek itu siapa yang kau maksudkan si nenek jelek monyet, aku segan bersilat lidah terus dengan kau. Suruh si jelek dari Sin Chiu menggelinding keluar Han Siongki merasa jantungnya berdebar keras, ternyata apa yang diduganya semula sedikit pun tak salah, pemilik gua ini tak lain tak bukan adalah si jelek dari Sin Chiu, itulah yang dinamakan susah-susah dicari hingga sepatu rusak, akhirnya didapatkan dengan tanpa sengaja. Tapi, gua itu panjangnya cuma lima kaki, kecuali diri sendiri dan kakek aneh yang tak diundang, hanya sebuah lukisan gadis cantik yang tergantung di atas batu granit tersebut, satu-satunya penjelasan yang bisa masuk di akal adalah dibalik gua itu masih ada gua lain, dan ditinjau dari gaya bicara manusia misterius, kemungkinan besar orang itu adalah si jelek dari Sin Chiu yang berada dibalik dinding gua itu. Tapi, apa maksud kedatangan si orang tua dari Kutub Utara ini? Karena ragu-ragu dan ingin tahu, dia lantas menegur, mau apa engkau datang kemari? Mau menuntut balas ataukah membayar budi bocah busuk buat apa kau cerwet melulu? Itu bukan menjawab kakek dari Kutub Utara itu malah membentak dengan meti melotot. Lalu ada urusan apa kau datang kemari sambil marah-marah dengan muka bengis tutup mulut busukmu itu kunyuk, teriak kakek aneh itu semakin marah, kau tidak punya hak untuk berbicara dengan aku, mengerti kalau begitu, aku harap engkau segera tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi usir Han Xiong Kie sambil memberi tanda agar orang itu keluar dari situ. Apa? Kau mengusir aku tutup bacotmu dan segeranya dari dalam gua ini bagus, bagus, keparat busuk, apabila aku tidak memandang di atas wajah si nenek jelek itu, sekarang juga akan kubunuh nyawamu, mengerti aku tak sudi menerima kebaikanmu itu sekalipun di luaran Han Xiong Kie menjawab demikian, dalam hati kecilnya diam-diam merasa keheranan, Apa sebenarnya hubungan antara kakek dari Kutub Utara dengan si jelek dari Sin Ciu? Kalau dilihat dari tingkah lakunya, sudah. Pasti dia bukan datang dengan membawa maksud jelek tapi mengapa mukanya bengis dan kelihatan ganteng sekali HMMM. Bocah busuk aku si orang tua paling tidak percaya dengan segala macam tahayul, baik engkau ngotot hendak mengusir aku keluar dari sini, terpaksa akanku lihat sampai dimanakah kepandayan silat yang telah diwariskan si jelek itu kepadamu. Lihat serangan sambil mendengus dingin, sebuah pukulan segera dilontarkan ke atas tubuh Han Xiong Kie, bukan saja serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, bahkan datangnya sangat aneh dan sama sekali di luar dugaan siapapun jua. Han Xiong Kie tak berani melayani secara gegabah, dengan cepat dia menyingkir ke samping dengan gerakan cahaya kilat lintasan banyangan, lalu dengan jurus Raja Iblis menyembah loteng istana, dia melancarkan pula sebuah serangan balasan. Tahan! Tiba-tiba si kakek dari Kutub Utara itu berteriak sambil mundur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Ada urusan apa lagi yang hendak kau tanyakan seru si anak muda itu? Engkau bukan muridnya si nenek jelek itu memangnya aku belum pernah mengaku kalau aku adalah muridnya, kan kau sendiri yang menebak sendiri lalu siapakah kau Han Xiong Kie, ketua dari istana Hawanan Mokiong di wilayah Tianlem, mendengar nama itu, dengan cepat si kakek dari Kutub Utara melayang mundur beberapa langkah ke belakang, Wajahnya menunjukkan rasa kaget dan kejutnya yang bukan kepalang. Apa jadi kau adalah ketua dari perguruan Tian Lambun ulang si kakek agak gemetar? Benar, kenapa sikap Han Xiong Kie masih tetap tenang dan kalem seperti sedia kalah? Ada urutan apa kau datang kemari maaf, aku tak dapat mengatakannya kepadamu. Lebih baikkah saja yang terangkan dulu maksud kedatanganmu kemari tentang soal ini, aku pun tak dapat memberitahukan rahasiaku ini kepadamu jikalau begitu keadaan kita adalah sama-sama dan kau tak usah bertanya apa-apa kepadaku, sedangkan aku pun tak akan menanyakan apa-apa kepadamu. Setuju tidak? Tidak bisa, kakek aneh itu goyangkan tangannya berulang kali. Kenapa tidak bisa sebab aku berhak untuk menanyai maksud kedatanganmu apa yang kau jadikan dasar serta pegangan untuk bertanya kepadaku pegangan? Aku dasarkan atas hubunganku dengan si nenek jelek itu, kenapa terangkan dulu apa hubunganmu dengannya tentang soal ini? Kau tak usah bertanya kalau memang begitu, terpaksa urusan pribadiku tak usah pula kau campuri, mengerti untuk sesaat si kakek dari kutub utara itu agak tertegun, tiba-tiba ia membentak keras, bocah keparat, ku perintahkan kepadamu untuk segerainya dari tempat ini. Kalau aku tak pergi, apa yang kau perbuat jengek honsyongki sinis? Jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepadamu ilmu silatmu itu yang kau andalkan untuk mengusir aku dari sini. Aku khawatir kalau kau sudah membuat suatu perhitungan yang salah besar jadi kau tidak percaya. Kalau begitu ayoh buktikan sendiri, begitu selesai berkata, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan melancarkan serangan dasyat. Honsyongkie tak ingin memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain, dia pun mengangkat telapak tangannya dan pelan-pelan didorong ke depan, segulung kabut putih yang amat tebal seketika itu juga memancar ke arah depan. Belang, suatu benturan keras yang memekikan telinga segera berkumandang dalam ruangan gua itu, membuat seluruh permukaan tanah di seputar ruang gua itu tergoncang keras, hancuran batu berguguran bagaikan hujan gerimis, keadaan mengerikan hati. Honsyongkie masih tetap herdiri tegak di tempat semula, sebaliknya si kakek dari kutub utara mundur lima langkah dengan sempoyongan, dengan mundurnya ini maka dia sudah berdiri di tepi mulut gua itu, dalam keadaan begini asal Honsyongkie melancarkan sebuah serangan lagi, miscaya kakek itu berhasil digulungnya sehingga keluar dari tempat itu. Semua rambut dan cambang kakek dari kutub utara berdiri kaku seperti landak, sinar matanya memancarkan cahaya ketakutan, mimpi pun dia tak menyangka kalau seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan ternyata memiliki tenaga dalam yang luar biasa sekali. Mendadak, dari balik gua itu berkumandang kembali suara aneh yang pernah didengarnya tadi. Eh, 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 bocah muda, ada urusan apa engkau datang ke dalam gua ku ini aku datang untuk menjumpai seorang pemuka persilatan yang tersohor namanya dalam dunia kangau jawab Honsyongkie dengan sikap yang sangat menghormati. Siapakah yang kau maksudkan jikalau dugaan boampu tidak salah, maka ciampulah orang yang hendak kutemui itu tahukah hengkah siapakah diriku ini suara itu balik bertanya. Aku pikir ciampu tak lain tak bukan adalah si jelek dari sinciu, bukankah begitu seraya berkata dengan sinar matanya yang setajam semilu anak muda itu menyapu sekejap sekeliling tempat itu, dia berusaha untuk menemukan sumber dari suara tadi. Setelah mencarinya dengan susah payah, akhirnya si anak muda itu berhasil menemukan rahasia dibalik semua kemistriusan yang mencekam di sekitar tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya sepasang metu dari lukisan gadis cantik yang tergantung di atas dinding dapat bergerak ke sana kemari dengan bebasnya, lagi pula sinar matu itu memancarkan cahaya yang tajam sekali, ini membuktikan bahwa si pembicara tersebut bersembunyi di balik lukisan gadis cantik yang tergantung di atas dinding tersebut. Atau dengan perkataan lain, di balik batu granit yang keras dan kuat itu, sebenarnya terdapat alat rahasia lain yang bisa digunakan untuk menghubungkan ruang bagian luar dengan ruang bagian dalam. Heeh, 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 bocah muda, tebakanmu memang tepat sekali, terdengar orang di balik lukisan itu berseru dengan lantang. Kalau toh tebakanku sudah benar, lociampu dapatkah hengka segera munculkan diri, heeh, 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 kau tak usah terburu napsu, pertama-tama usirlah dulu serantua itu dari goa-goa ini, kemudian baru kau utarakan maksud kedatanganmu baik, aku terima perintah tanpa banyak bicara lagi. Han Siong Kye putar badan dan segera bergerak menghampiri Pak Kek Lejin, si kakek dari Kutub Utara dengan wajah garang. Menyaksikan muka bengis dari seng pemuda yang makin lama semakin mendekatinya itu, kakek dari Kutub Utara Sontak berteriak keras, nenek jelek sudah lima tahun lamanya aku menderita kedinginan di atas bukit ini, andai kata hari ini tidak terjadi longsor salju, selamanya tak akan kutemukan goa saljumu itu, Masakah hengka sudah melupakan sama sekali hubungan kita di masa lampau? Jelek-jelek begini aku toh suamimu Han Siong Kye tertegur dan segera menghentikan gerakan tubuhnya, sekarang dia baru tahu bahwa kedua orang itu adalah sepasang suami istri. Lima tahun sudah si kakek dari Kutub Utara mencari gua salju di tengah ganasnya cuaca di bukit Siong San. Hal ini kedengarannya sukar masuk di akal, lalu apa yang sebenarnya terjadi antara sepasang suami istri yang serba aneh ini sebelum ingatan tersebut sempat melintas di dalam benaknya, Sin Chiu It Chiu, si jelek dari kota Tiong Chiu, telah berkata dengan suara yang dingin sedingin es, agaknya ia tak terpengaruh sama sekali oleh perkataan itu. Bocah muda, kenapa berhenti? Hem, baik akanku hitung sampai angka kelima, jika engkau masih belum mampu untuk mengusirnya keluar dari sini, lebih baik engkau pun berangkat dan pulang saja ke rumah. Kemudian tanpa menggubris bagaimanakah reaksi dari si anak muda itu, nenek jelek itu mulai menghitung dengan suara lantang. 1, 2, 3, Hans Xiong Kie putar otaknya dan berpikir keras, dia merasa pada saat ini ia sangat membutuhkan bantuan dari nenek bertampang jelek ini, selembarnya Wago Xiao Bi calon istrinya tergantung dari usahanya mendapatkan pil mustika itu. Setelah dirasakan bahwa tiada jalan lain lagi kecuali menuruti perkataan dari nenek jelek itu, akhirnya Hans Xiong Kie menghela napas panjang, hawa sakti si misinkangnya disalurkan memenuhi seluruh telapak tangan, kemudian dengan sebuah pukulan kilat dibacoknya tubuh kakek dari kutub utara itu keras-keras. Gua itu sempit dan ruangannya tidak luas, dalam keadaan demikian tak mungkin lawan bisa bertelit ke samping untuk menghindarkam diri, selain daripada itu si misinkang merupakan suatu ilmu sakti jaman kuno yang tak terkalahkan, kelihayannya sungguh mengejutkan siapapun juga, maka bisa dibayangkan bagaimanakah akibatnya tatkala serangan dasyat itu dilontarkan ke depan. Bocah keparat, kau berani membantu penjahat untuk melakukan pemerasan, jerit kakek dari kutub utara penasaran. Tapi sebelum perkataan itu selesai diutarakan keluar, deruan angin pukulan yang memekikan telinga telah menyambar datang dengan dasyatnya, dengan sempoyongan kakek itu tergentar mundur beberapa langkah ke belakang, itu pun belum sanggup berdiri tegak maka dia mundur lagi beberapa tindak. Han Xiong Kyi tidak berhenti sampai di situ saja, begitu serangan yang pertama berhasil memaksa mundur kakek dari kutub utara, dia segera lancarkan kembali serangan yang kedua, dan kembali kakek itu terdesak mundur ke belakang. Akhirnya dengan pukulan yang ketiga, YAA, cukup tiga kali saja, kakek dari kutub utara telah dipaksa sehingga harus keluar dari mulut gua salju. Han Xiong Kyi cukup mengetahui kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki kakek dari kutub utara, maka sekalipun tubuhnya terlempar keluar dari gua itu, tak nanti dia akan terbanting mati, maka begitu berhasil dengan serangannya, tanpa banyak bicara lagi dia putar badannya untuk masuk kembali ke dalam gua. Siapa tahu baru saja bergerak seseorang telah membentak dari belakang. Jangan bergerak Han Xiong Kyi tarik napas dingin, mimpi pun tak disangka olehnya kalau si jelek dari kota Tiong Chiu telah berdiri tepat di belakang tubuhnya. Katakanlah apa maksudmu datang kemari suara nenek jelek kembali bergema. Han Xiong Kyi termenung sebentar, kemudian sahutnya, aku hendak mohon sebutir pil si Miyakim Wan untuk menyelamatkan jiwa seseorang apa kau bilang coba ulangi sekali lagi aku mohon sedila kiranya lociampuai menghadiahkan sebiji obat si Miyakim Wan kepadaku, Karena jiwa seorang temanku terancam dan perlu diobati dengan pil itu haaah, 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 nenek jelek dari kota Tiong Chiu ini segera terbahak-bahak bocah. Wahai bocah muda, enak benar kalau ngomong, tahukah engkau bahwa selama hidup aku hanya membuat tiga biji obat si Miyakim Wan dan di antara tiga biji obat pil itu, tahukah kamu bahwa dua biji di antaranya telah kupakai? Heeh, 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 bocah dungu, bayangkan sendiri, mungkinkah aku serahkan obat yang tinggal sebiji itu kepadamu tertegun Han Xiong Kyi mendengar perkataan itu, hatinya dingin separuh, sesaat lamanya dia termangu untuk kemudian disiknya kembali, jadi, jadi lociampuai tak akan memberikan obat itu kepadaku tentu saja Han Xiong Kyi semakin termangu, tapi ingatan lain dengan cepat melintas di dalam benaknya, tidak-tidak. Bagaimanapun juga jiwa Go Xiaobi harus ditolong, apapun yang bakal terjadi, aku harus mendapatkan obat si Miyakim Wan tersebut untuk menyelamatkan jiwanya, berpikir sampai di situ, dengan suara lantang dia berkata kembali, Aku bersedia menukar obat itu dengan syarat apapun, terserah kehendak hatimu dengan syarat apapun benar sekalipun harus mengorbankan selembar jiwamu sendiri nenek jelek itu menegaskan Benar walaupun dengan taruhannya wakupun jadikah sudah bulatkan tekat untuk mendapatkan obat itu, walau dengan care apapun dan apapun yang terjadi benarkah sudah tahu itu lebih bagus lagi, kalau begitu aku ingin tahu, obat itu akan kau gunakan untuk apa kembali nenek jelek bertanya Aku hendak menyelamatkan jiwa seseorang siapakah orang itu? Apa hubungannya orang itu denganmu dia adalah bakal istriku mendengar ucapan tersebut? Si nenek jelek dari Tiong Chiu segera tertawa dingin tiada hentinya Hehehe, 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 kalau engkau harus korbankan selembar jiwamu, untuk mendapatkan sebuti robat si Miyakim Wan, Lalu apa arti hidup bagi calon istrimu itu? Kendatipun oleh bantuan obat tersebut dia akan hidup kembali bergidik hati Han Xiong Kie Tiba-tiba saja tanpa diketahui apa sebabnya, tahu-tahu sekujur badannya menggigil keras, dia mulai berpikir, benarkah dia menghendaki selembar jiwaku sebagai ganti dari obat mustikanya itu Tapi sekarang, dia sudah terlanjur memberikan kesanggupannya Tentu saja disesali juga tak ada gunanya maka dengan suara yang berterus terang Pemuda itu berkata lagi arti dan makna dari suatu kehidupan bukanlah ditentukan oleh suatu kematian dari orang lain Jadi kalau begitu, engkau bersedia untuk menukar selembar nyawamu itu dengan obat mustikasi Miyakim Wan benar Cuma saja, kenapa oleh karena masih terlalu banyak persoalan yang harus ku kerjakan pada saat ini, maka setahun kemudian janji tersebut baru aku penuhi Kalau begitu datanglah setahun lagi, saat engkau dapat memenuhi janjimu itu, Pilsin Miyakim Wan pasti akan ku berikan kepadamu Mendengar perkataan itu Honsion Kiai jadi naik darah, hawa amarahnya yang berkobar di dalam dada terasa sukar dikendalikan lagi Dengan suatu gerakan yang sangat cepat dia putar badannya, tapi apa yang kemudian terlihat di hadapan matanya membuat si anak muda ini mau tak mau menjerit saking kagetnya Tetapi di depan matanya berdirilah seorang nenek yang sudah tua, tapi tampang nenek itu jeleknya luar biasa Demikian jeleknya tampang nenek itu sehingga mengidikan hati siapapun yang memandangnya, mungkin jauh lebih jelek dari tampang siluman yang terjelek pun Bab 91 Di atas wajah si nenek yang penuh keriput, terlihatlah tonjolan-tonjolan daging hidup yang besar, merah kehitam-hitaman dan bernanah Panca indiranya sukar ditemukan di atas tonjolan daging hidup yang mengerikan itu, rambutnya telah beruban dan terurai sepanjang dada Hanya sepasang matanya yang tetap utuh dan memancarkan cahaya tajam, mungkin itulah satu-satunya indera yang masih utuh Dengan sinar mati yang tajam setajam semilu nenek jelek dari sinciu menatap wajah Hon Siong Kiai lekat-lekat, lama, lama sekali dia baru menegur Jelekkah aku wahai bocah muda?